Hai teman-teman kita lanjut lagi latihan terbang FPP di simulator kita pakai simulator aja jangan pakai doan beneran kalau belum bisa mah ini saya pakai radio master take 12 sebagaimana teman-teman tahu karena ini masih baru memang pakai Edge untuk mengingatkan kembali sebelah kiri-kiri ini sebelah kiri saya pakai mode dua ya kayak Mr. Steel ini gas naik gas turun kemudian yaw yaw kiri yaw kanan kemudian ini pitch-backward maju mundur nunduk dangak kemudian ini roll kiri roll kanan kemarin kita udah latihan pakai simulator untuk orbit untuk orbit ya teman-teman jadi orbit itu memutari ini memutari memutari objek tiang atau apa gitu kita putari gitu ya orbit itu jadi posisinya gini kemudian kita juga udah belajar naik edge orbit naik edge orbit itu kita roll dulu baru kita muter gitu nah sekarang kita mau latihan trippispin 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 itu kalau saya lihat di tutorialnya itu sekitar 4 tahun yang lalu sama dari troto riot tapi bubi APP juga yang akhirnya direkrut sama roto riot bisanya setahunan kemudian Joshua Badwee malah baru setahun yang lalu bisanya emang susah trippispin itu susah bener nggak Om Niko susah kan ya tapi Om Niko kan udah bisa di simulator simulator jadi latihannya simulator dulu jadi emang kata Om Sogo juga pengalaman Om Sogo itu jadi untuk trippispin itu dasarnya itu adalah itu naik edge orbit naik edge orbit jadi orbit kan gini muter gini orbit tuh gini ya gitu Nah kalau naik edge orbit kan miring dia jadi naik miring di roll gitu baru dia muter Nah kalau kalau terpis trippispin itu lebih ekstrim lagi dia posisi memutari lingkarannya itu dalam kondisi input membelakangi seolah-olah membelakangi gitu tuh muternya itu gitu jadi si tiang itu dibelakangi saya udah bikin itu ada terpersenbionya dilihat dari orang luarnya gitu jadi kelihatannya itu dia mundur gitu jadi kalau nih ya biar jelasnya gini ya nih kalau orbit kan gini orbit tuh gini orbit tuh gini muternya dia ngeen gitu kalau naik edge orbit dia roll dulu roll baru gitu nah kalau trippispin naik roll mundur jadi yang 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 itu gitu gitu nah muternya tuh gitu bukan kalau naik edge di orbit tuh gitu kalau trippispin tuh muternya dia gitu tuh mau gitu kesana itu muter terus itu jadi di belakang di belakang itu kira-kira gitu nah teman-teman eh gampangnya kita pakai simulator aja kali ya kita lihat di simulator aja ya buat gampangnya ya Nah gini ya kalau orbit tuh kan muternya gini muternya gini lihat stick kiri dan stick kanan saya ya ini yaw sama rollnya itu balance terkoordinasi gitu ini 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 untuk apa namanya untuk orbit orbit tuh kan begini ya orbit tuh begini kalau teman-teman ada nanya tentang ini sudut kamera itu eh kalau untuk orbit perbedaannya di kecepatan aja kalau kameranya makin tinggi dia makin cepat muternya gitu nah sekarang untuk naik edge orbit dia tuh kan miring jadi naik roll terus diputar gitu gini gini nah gini kan nah kalau untuk ini untuk trippispin tinggal sedikit aja tambah yaw tuh tambah yaw kelihatan kan ditambah nih yaw stick kiri saya stick kiri saya nih ini itu upaya kan di senter di tengah gitu di tengah ini nyetiannya kiri-kiri gitu nah gitu supaya nggak ini stick kiri saya nih jauh saya saya kekirikan gitu ya karena kalau muternya kesana ke kanan ini dan kita reset kalau kalau muternya ke kanan muternya ke arah sana trippinnya ke arah sana gini gitu muter sana gitu ini tuh gini kesini dia dua-duanya itu kesana gitu gitu dua kesini jadi yaunya ke kiri rollnya ke kanan gitu gitu nah kalau kebalikannya trippispinnya ke kiri ke tengah dua-duanya ke tengah gitu ini saya tunjukin di ini ya di simulator ya ini saya ulangi ya kalau kalau orbit kan muter gini dia orbit kan muter gini dia muter gitu kan terkoordinasi antara yaw sama rollnya kemudian kalau naik edge orbit dia di roll kan dulu di roll kan tuh di roll kan terus muter nah kalau trippispin dia tinggal nambah aja tinggal nambah yaw gitu ini saya dua-duanya menjauh yaw sama rollnya ke arah yang berlawanan karena saya muternya ke kanan nah kalau muternya ke kiri kalau muternya ke kiri itu kebalikannya ke tengah jadi dua-duanya yaw sama rollnya itu mendekat gini naik gitu nah gitu nah gitu kelihatan kan aku bayang nggak tuh jadi yaw sama rollnya itu kesenter ke kesini kesenter ke tengah ke tengah saling mendekat gitu kalau kebalikannya saling menjauh balikannya saling menjauh gitu kira-kira begitu gitu teman-teman rasa-rasain dan lihat di ini lihat di apa namanya di third person view-nya ada saya udah bikin video di waktu di channel dokter drone itu third person view-nya gitu kira-kira begini nah untuk latihan ini teman-teman di tiang yang tinggi dulu kalau masih latihan dan jangan ada orang karena gini kita tuh fokus kita kan ke atas nih ke ke senternya ke ke paling tingginya jadi kita tidak melihat area penerbangan kita itu bahaya banget gitu kalau ada orang lewat apa itu itu bahaya banget dan ini pasti pusing loh pusing dan ngabisin baterai waktu awal-awal latihan kalau udah ini mah bisa karena yang paling ngabisin baterai itu ini kalau yang saya rasakan segini nih apa namanya ke knife edge orbit karena knife edge orbit ini kan si drone itu tidak ada daya dorong ke atas kalau ini kalau kalau tripis pin dia sebenarnya pakai kecepatan rendah juga bisa pakai kecepatan rendah juga bisa nih kita coba ke kiri tuh bisa dipakai kecepatan rendah juga cuman memang tetap ngabisin bate sih saya juga sering kalau ini low bed low bed low bed gitu makanya kita apa namanya perlu perlu inilah perlu lihat ini kira-kira low bed kita turunin nanti bahaya soalnya kita bisa matiin baterai gitu kira-kira teman-teman kebayangkan ya jadi ini sekalian mungkin tutorial buka buat double tripis min sekarang saya terbangnya dua kali ke kiri sama ke kanan double trip itu maksudnya kan ke kiri ke kanan teman-teman nah gini saya ulangi ya kalau melihat di tutorialnya roto riot itu kalau ledrip kan memang dia naik terus karena dia udah biasa ini sih udah biasa ini naik eh jadi tinggal balik aja dia kalau ledrip loh ya tapi stinger suam stinger suam itu dia caranya dia powerloop dulu powerloop dilihat ke atas gitu dilihat ke atas dia ini pasti itu dia latihannya dia dari nih di powerloopnya dari awal ya misalnya dari sini dia powerloop naik ke sini kemudian ke situ tuh gitu stinger suam itu begitu caranya tapi setiap orang bisa nemukan caranya masing-masing dan pada dasarnya saya sih yang paling sempat simpel tip dari sesi gini dia naik ya naik terus yaw yaw sama rohnya yaw dulu sih kalau saya yaw dulu perasaan ya dulu baru roll kemudian titik lihat titik putarnya gitu titik putarnya di sini gitu kita puter gitu kalau mau balik ya tinggal kebalikannya nabrak nah gitu gitu jadi kalau apa namanya kalau ke searah jarum jam kita saling menjauh ini stik kiri dan kak ini kanan stik ini kiri gitu stik kiri dan kan yaw yaw roh itu saling menjauh ini kalau ke kanan gitu ya kalau ke kiri itu saling mendekat saling mendekat dia tuh lihat kiri sama kanan nih masaling mendekat tuh saling mendekat begitu kiri-kiri begitu temen-temen latihannya di simulator dulu jangan langsung ke lapangan bahaya bahayanya itu dua kita pertama kita ngeliat ke area penerbangan takut ada yang lewat ke seolah motor lewat apa Wah bahaya banget itu duduk hidung orang bahaya gitu terus tiangnya yang tinggi dan yang sendirian jangan yang jangan yang banyakan soalnya nanti nyangkut ke tiang yang yang lain saya contohkan ya di ini ya di sini lah nih yang tuh tower sekat tiangnya ada dua nih tiangnya ada dua saya bisa enggak di sini nih kita muter sini tuh kan ada tiangnya satunya lagi itu kita harus hati-hati nah tiangnya gitu tuh kan bahaya kan kalau kita udah bisa misalnya kita muter lagi di situ kita double 3p di sini tuh cuman apa namanya ya bertahap lama-lama sih bisa dan kalau di simulator simulator kan kita enggak apa-apa lah simulator mah bisa di ini apa namanya rusak juga enggak keras juga kan enggak apa-apa jadi kita bisa langsung play lagi gitu jadi sesi menyarankan teman-teman latihannya di tempat yang jauh dari orang jauh dari kerumunan kemudian tiangnya tiang yang sendirian jangan yang di yang yang banyakan saya dulu latihan di pepohonan yang kerep banget satu pohon dan satu lainnya itu cuman satu meteran Wah alhasil saya rusakin banyak banget kuat banyak rusakin Wah banyaklah PTX pada kebakar apa Wah itu anu apa deh pengalaman aja ya teman-teman jangan sampai ngalamin ya kalau ngalamin pun dia mungkin udah udah tahu kan kita udah ada warning gitu jadi kira-kira gitu latihannya itu latihannya di tiang yang sendirian aja kalau udah merasa bisa udah pede baru yang di tiang yang banyakan gitu-gitu teman-teman kira-kira kalau udah ini bisa disini nikmati asik teman-teman cuman kan kalau buat umum buat orang lain yang nonton pusing ya sebenernya kalau ngobrol pusing sih saya suka ngobrol ya situ aja yang nonton pusing apalagi yang terbangin kebayang nggak pusingnya belum kalau rusak kita beli sendiri ya kan gitu ya namanya juga ini ada latihan ya tapi kalau kita latihannya di simulator ya enggak papa karena respon ya enggak enggak jadi masalah buat kita gitu ya ini the double trip itu gagal Hai tiangnya yang agak tinggi yang lurus ini kan tiangnya gemuk nih dia punya apa namanya bisa sih di tempat lain kayak di sini nih misalnya di sini di island coba ini kan dulu saya di pepohonan yang gini saya beneran asli saya itu latihan di pepohonan yang begini di di belakang waktu belum jadi perumahan pas jadi perumahan sekarang saya jadi susah susah terbang soalnya kan udah pada jadi perumahan dari sini itu kan kita obstacle kiri-kanannya ada itu ada ada pohon juga itu kalau terangkut Wah udah rusak wassalam itu ada aja rusaknya jadi teman-teman latihannya jangan di tempat yang banyak-banyak begini pohonannya yang ini aja dulu yang satu yang satu yang sendirian itu kalau prakteknya ya kalau udah bisa di simulator nanti baru di tempat yang nyata gitu kira-kira begitu teman-teman temen-teman kalau ada yang tanyakan tentang trip is win saya udah lama perasaan saya sudah lama bisa gitu silahkan ditanyakan komentar gitu ya teman-teman latihan di simulator aja dulu Terima kasih Jangan selamat menikmati